Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Batanghari sedikitnya menerima dua pengaduan THR yang tidak dibayarkan perusahaan terhadap karyawannya. Namun kedua perusahaan tersebut dapat diatasi di Senaker Batanghari. Posko Satgas Pengaduan THR Kabupaten Batanghari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah lalu, sedikitnya menerima pengaduan dua perusahaan yang mengabaikan hak karyawan untuk mendapatkan tunjangan Hari Raya. Irma Harahap, Kabit Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menjelaskan, melalui aplikasi terkoneksi terdapat dua pengaduan perusahaan yang mengabaikan untuk membayarkan THR karyawan, yakni PT Jambi Sumber Barak Utama yang pegawainya melakukan pengaduan. Setelah dikonfirmasi, pegawai tersebut bekerja di cabang PT Jambi Sumber Barak Utama yang berada di Provinsi Lampung. Untuk itu, Irma menyarankan agar laporannya dilaporkan ke di Senaker Lampung, di mana daerah tempat bekerjanya. Sementara laporan lainnya yakni dari karyawan perusahaan PT Sawit Pratama, yang berada di Desa Kuap, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Pengaduan tersebut ditinjak lanjuti dan pada hamil 5 Idul Fitri lalu, setelah ditindak lanjuti perusahaan, kemudian langsung melakukan pembayaran THR pegawai dengan memberikan bukti pembayarannya ke kabin hubungan industrial. POSCO THR yang terintegrasi antara kawupaten kota dan Provinsi Jambi, kita mendapatkan pengaduan. Setelah kami konfirmasi, atas kamar rosa di Lestari, di PT Jambi Sumber Barak Utama, sebagai pusat daripada perusahaan itu, ternyata bekerjanya di Lampung, cabang daripada perusahaan PT Jambi Sumber Barak Utama, disarankan agar yang bersampingkan mengadu kepada business maker yang ada di Lampung. Yang kedua, di PT Pratama Sawit Mandiri, yang berada di Desa Kuap, tanggal 17 April 2023, belum dibayar ke hadarnya. Setelah dikonfirmasi ke perusahaan tersebut, ternyata hari itu dibayarkan uang PHR kepada penyakit kerja atau buruk yang bekerja di PT, Pratama Sawit Mandiri. Irma menyarankan agar perusahaan tidak mengabaikan hak pekerja. Selain itu, Irma juga tetap berkomitmen akan memperjuangkan hak pekerja atas perusahaan yang mengabaikan hak pegawainya. Tidak hanya di saat pekerja akan merayakan hari besar keagamaannya saja. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.